Kita bisa lihat Bapak bahwa kemegahan Taman Mini ini sendiri ada 4 filosofi yang dibangun. Satu yaitu bagaimana Taman Mini ini kita kembalikan menjadi tempat yang tentu bersejarah. Yang kedua tentu green Bapak, hijau. 70% daripada Taman Mini ini tetap kita peruskan hijau. Lalu juga di sini kita lihat bagaimana kemoderanan bangsa kita Bapak. Di mana sistem yang dilakukan di sini semua nanti semua serba teknologi. Nah inilah yang kita sembahkan semoga kita bisa terus merawat tidak hanya membangun Taman Mini Indonesia. Alhamdulillah revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah pada hari ini telah selesai. Masyarakat sekarang bisa mengunjungi dan menikmati wajah baru Taman Mini Indonesia Indah yang tertata rapi, lebih hijau, lebih indah, dan lebih nyaman. Tempatan yang baik ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah saya nyatakan diresmikan malam hari ini. Terima kasih telah menonton!